Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas lagi Mengenai ujaran kebencian Yang ada di dalam Undang-Undang IT Karena banyak pihak yang menyorti terkait Undang-Undang IT Ada pasal-pasal karet yang ada di dalamnya Dan ini harus direvisi Bahkan kemarin Presiden Jokowi maupun pihak pemerintah itu Sudah mengutarakan ingin membuat revisi Undang-Undang IT ini Tetapi sampai sekarang ini belum kita lihat Perkembangan apa mengenai Undang-Undang IT itu Karena pasal ujaran kebencian itu bisa jadi multitafsir Jadi antara penafsiran penguasa Dengan penafsiran masyarakat ini berbeda Karena itu perlu kejelasan terkait Undang-Undang IT itu Nah sekarang kita akan lihat pendapat dari LBH Umat Chanda Purna Irawan Mengenai proses yang terjadi pada Habib Bahar Bin Semit Kita lihat berita teman-teman dari jpnn.com Habib Bahar ditahan di Polda Jabar Chandra Sentil Kasus Deni Sirgar Wow ini sudah mulai diungkit lagi teman-teman Kasus Deni Sirgar Ketua LBH Umat Chandra Purna Irawan Mengomentari proses hukum terkait Habib Bahar Bin Semit Yang telah ditetapkan penyidik Polda Jabar Sebagai tersangka dan ditahan Habib Bahar ditahan setelah menjalani pemeriksaan Di markas Polda Jabar Pada Senin 3 Januari 2021 Atas kasus penyebaran berita bohong Dalam pendapat hukumnya Chandra menilai Penetapan tersangka dan penahanan Habib Bahar Memunculkan analisis Adanya dugaan pembunuhan karakter terhadap ulama Atau aktivis yang kritis Dengan dilekatkan sebagai orang yang berbohong Kriminal residivis kata Chandra Dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com Selasa 4 Januari 2021 Jika analisis itu benar kata Chandra Maka tampaknya itu sesuai dengan rekomendasi Ren Corporation Yaitu Delegitimis Individual and Position Associated with Hypocris Criminal and Immorality Atau serangan terhadap individu Atau karakter dari tokoh-tokohnya Upaya ini dilakukan agar Meminimalisir dukungan publik Terhadap tokoh-tokoh tersebut Kata Ketua Eksekutif BPH KS HUMI Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia itu Habib Bahar sendiri dijerat Dengan Pasal 14 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Bidana Juntuh Pasal 55 KUHP Dan atau Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Bidana Juntuh Pasal 55 KUHP Dan atau Pasal 28 Ayat 2 Juntuh Pasal 45A Undang-Undang ITE Juntuh Pasal 55 KUHP Jadi Banyak Pasal Teman-Teman Yang Disangkakan Kepada Habib Bahar Bin Smith Bahwa Pasal Tersebut Bersifat Karet Lentur Dan Tidak Memuat Definisi Pasti Yang Ketat Dalam Hal Ini Apa Ini Maksud Berita Atau Pemberitahuan Bohong Dan Keonaran Di Kalangan Rakyat Tutur Chandra Jadi Ada Berita Bohong Kemudian Ada Keonaran Nah Ini Yang Dipertanyakan Teman-Teman Oleh Chandra Terkait Berita Bohong Dan Keonaran Di Masyarakat Seperti Apa Wujud Dari Berita Bohong Dan Keonaran Itu Karena Kemarin Juga Rame Teman-Teman Ketika Ada Kasus Nyawi Berisik Ada Keonaran Di Media Sosial Keonaran Seperti Apa Kalau Di Media Sosial Kita Lihat Memang Disitu Ada Pro Dan Kontra Dan Ini Saya Pikir Wajar Nah Apakah Pro Dan Kontra Di Media Sosial Itu Dianggap Keonaran Nah Kalau Itu Yang Terjadi Maka Setiap Hari Ada Keonaran Seperti Halnya Yang Terjadi Di Keluarga Vanessa Enggel Kemarin Teman-Teman Ada Dodi Sudrajat Dan Haji Faisal Yang Berebut Tentang HA Sogala Itu Menjadi Rame Di Media Sosial Teman-Teman Ada Yang Pro Ada Yang Kontra Itu Apakah Dianggap Keonaran Atau Tidak Tetapi Memang Itu Menjadi Perbincangan Di Media Sosial Yang Cukup Panas Teman-Teman Terkait Doli Sudrajat Dan Haji Faisal Semestinya Kata Dia Ada Definisi Konkret Dan Memiliki Batasan Yang Jelas Mengenai Frasa Berita Atau Pemberitahuan Bohong Dan Keonaran Di Kalangan Masyarakat Tersebut Apabila Tidak Maka Dikawatirkan Bersifat Karet Atau Lentur Tidak Bisa Diukur Dan Penerapannya Dikawatirkan Berpotensi Sewenang-Wenang Dalam Menafsirkan Hukum Pidana Mestinya Bersifat Let Striksta Yaitu Hukum Tertulis Tadi Harus Dimaknai Secara Rigit Tidak Boleh Diperluas Atau Multitafsir Pemaknaannya Ucap Dia Cantara Menyebut Keonaran Di Kalangan Rakyat Pun Hingga Saat Ini Tidak Ada Definisi Dan Batasan Yang Jelas Hal Itu Dikawatirkan Dan Berpotensi Menjadikan Aparat Pendekat Hukum Dapat Dengan Secara Subyektif Dan Sewenang-Wenang Menentukan Status Suatu Kondisi Dimaksud Jadi Cukup Jelas Teman-Teman Keonaran Di Kalangan Masyarakat Ini Tidak Ada Definisi Yang Jelas Terkait Itu Itu Yang Dikawatirkan Menyecantara Jadi Bisa Jadi Ada Keseenang-Wenangan Pia Aparat Bahwa Pasal Tersebut Berpotensi Dapat Disalah Gunakan Oleh Pihak-Pihak Tertentu Dengan Dugaan Motif Pelaporan Balas Dendam Sok Terapi Tersekusi Kelompok Dan Delegitimasi Individu Kata Dia Oleh Karena Itu Dia Mendorong Pemerintah Presiden Jokowi Melakukan Revisi Atau Penghapusan Pasal-Pasal Karet Tersebut Sikap Presiden Dalam Mahal Ini Sangat Diperlukan Agar Tidak Memunculkan Persepsi Publik Sebagai Resim Yang Mengkriminalisasi Dan Membungkam Suara Kritis Tegasnya Terakhir Chandra Juga Menyentil Kasus Hampir Serupa Yang Dituduhkan Terhadap Abibahar Tetapi Belum Ada Kemajuan Proses Hukumnya Di Jajaran Polo Dajabar Itu Terkait Pelaporan Deni Sergar Oleh Pimpinan Pesantren Tafid Quran Darul Ilmi Tasikmalaya Ustadz Haman Ruslan Abdul Gani Ke Polresta Tasikmalaya Pol Dajabar Pada 2 Juli 2020 Terkait Dugaan Ujaran Kemencian Terhadap Santri Ini Tahun 2020 Teman-teman Belum Ada Perkembangan Terkait Laporan Kepada Deni Sergar Ini Sudah 2022 Sudah 2 Tahun Berlalu Teman-teman Bagaimana Kasus Deni Sergar Ini Dipertanyakan Oleh Chandra Bagi kami Mendorong Agar Aparat Penegak Hukum Untuk Terbuka Atas Perkembangan Proses Hukum Terhadap Deni Sergar Yang Dilaporkan Agar Tidak Menimbulkan Kesan Publik Jika Pihak Yang kontra Dengan Pemerintah Dengan Cepat Diproses Tangkap Dan Ditahan Ucap Chandra Purnah Irawan Menarik Teman-teman Pendapat Hukum Dari Purna Chandra Irawan Ketua LPH Umat Jadi Kalau Menurut Pendapat Saya Teman-teman Apa yang Disampaikan Oleh Chandra Purna Irawan Itu Ada Benarnya Hukum Itu Harus Pasti Hukum Itu Tidak Boleh Definisinya Itu Melebar Kemana-mana Harus Jelas Apa Yang Dimaksud Dengan Berita Bohong Apa Yang Dimaksud Dengan Keonaran Di Masyarakat Apakah Orang Yang Melakukan Demo Misalkan 10 Orang 12 Orang 100 Orang Itu Dianggap Keonaran Nah Itu Harus Ada Batasan Yang Jelas Jadi Kemarin Ada Kasus Habib Risik Dianggap Menimbulkan Keonaran Ada Yang Melakukan Demo Padahal Yang Demo Itu Cuman Beberapa Orang Saja Apakah Itu Bisa Dikategorikan Menimbulkan Keonaran Nah Yang Menarik Lagi Teman-teman Keonaran Di Media Sosial Nah Apakah Itu Juga Dianggap Keonaran Kalau Terjadi Pro Dan Kontra Di Media Sosial Itu Jadi Ini Yang Diminta Oleh Bia Candra Purna Ini Supaya Bia Pemerintah Melakukan Revisi Terkait Undang-Undang ETE Ini Disalahgunakan Menggunakan Kekuasaan Dengan Sewenang-wenang Dengan Undang-Undang Itu Ini Yang Diminta Untuk Direvisi Yang Kedua Memang Bia Aparat Harus Berlaku Adil Jangan Sampai Seperti Yang Disampaikan Oleh Candra Tadi Ada Kasus Denia Sergar Di Tahun 2020 Sampai Sekarang Belum Ada Progresnya Lalu Orang Tidak Salah Kalau Bertanya Kenapa Kasus Yang Terjadi Di Abibahar Ini Dengan Begitu Cepat Diproses Sementara Kasus Yang Lama Yang Dilaporkan Seperti Kasus Denia Segar Ini Kok Tidak Segera Diproses Itu Sudah Dilaporkan Nah Ini Yang Diminta Oleh Bia M. Sahroni Politisi Nasdem Ini Meminta Bia Kepolisian Harus Bersikap Adil Jadi Kalau Bia Abibahar Ini Dilaporkan Maka Apa Yang Dilaporkan Bia Abibahar Seperti Kasus Ini Teman-teman Teror Tiga Kepala Anjing Yang Dilempar Kepodok Pesantrennya Ini Juga Harus Diproses Secepat Apa Yang Dilakukan Kepolisian Memproses Habibahar Ben Semit Juga Terkait Laporan Bia Abibahar Kepada Hussein Sihab Dugaan Kasus Berita Pohong Itu Supaya Juga Diproses Secepat Habibahar Ben Semit Itu Yang Diminta Bia Em Saroni Jadi Biar Adil Karena Hukum Itu Harus Didasarkan Pada Keadilan Jadi Tidak Salah Orang Kalau Bertanya Terkait Kasus Yang Lain Selain Yang Menimpa Kepada Habibahar Ben Semit Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Sekali Ini Dan Bagaimana Menurut Teman-teman Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Kepada 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 Kepada